Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk topik suspensi di bagian kedua Pada bagian ini kita akan membahas tentang Parameter suspensi dan bagaimana Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi suspensi Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang Sedimentasi, macam-macam sedimentasi Ada yang flokulasi, ada yang deflokulasi Kali ini kita akan membahas Bagaimana cara mengukur atau kualitas sedimentasi Ataupun parameter dari suspensi itu Parameternya yaitu ditentukan oleh volume sedimentasi dan derajat Volokulasi Volume sedimentasi dapat kita peroleh persamaannya Yaitu volume akhir endapan dibagi dengan volume awalnya Jadi volume akhir setelah terjadi endapan sedimentasi Dibagi dengan volume awal suspensi Nah nilainya bisa lebih kecil dari satu atau sampai lebih besar dari satu Kita lihat contohnya disini Misalkan ini volume awal dari suspensinya Setelah didiamkan berapa lama Maka terjadi sedimentasi sehingga volume sedimentasinya menjadi seperti ini Jadi 50 Maka volume sedimentasi tadi 50 Dibagi dengan 100 Jadi Fnya 0,5 Kalau misalkan volumenya tidak berubah Maka Fnya sama dengan 1 Misalkan sebelum sedimentasi Sebelum sedimentasi volumenya sekian Maka setelah didiamkan tetap seperti ini Tidak terjadi sedimentasi seperti ini Maka volumenya tetap berarti 100 dibagi dengan 100 tadi Jadi Fnya sama dengan 1 Atau bisa juga setelah didiamkan volumenya malah bertambah Itu juga bisa terjadi Sehingga bisa lebih dari 1 Selanjutnya Derajat volukulasi itu dihitung dengan Ini tadi pada sistem defolukulasi sama F itu volume sedimentasi yang terdevolukulasi Sama volume awal Sedangkan Derajat volukulasi nya Sama dengan F volume sediment pada sistem volukulasi Dibagi dengan F pada sistem defolukulasi itu tadi Jadi beta ini adalah derajat volukulasi Sehingga kalau kita substitusikan harga F ini Substitusikan ke sini Maka diperoleh F ini untuk yang volukulasi Ini F ter Yang defolukulasi Sehingga ini bisa dicoret V0 nya Kita peroleh derajat volukulasi nya Volumen Sedimentasi Dibagi dengan volume Yang terdevolukulasi Atau seperti ini Atau seperti ini Begitu Untuk menghitung derajat volukulasi nya Kita lihat contohnya Misalkan Disini ada Sebuah sedimentasi Volumenya V0 nya tadi 100 ml Dan Volume akhir sedimentasi nya VU tadi 30 ml Jika Derajat volukulasi nya Atau beta tadi Sama dengan F Per F Hingga ini Sama dengan 1,3 Maka hitung Hitung Volumen Mata Maka hitung Devolukulasi Sedimentasi Volumen Volumen Sedimentasi Pada sistem Terdevolukulasi Atau F Hingga ini Maka kita Lihat F Sama dengan Volumen awal S Volumen akhir Dibagi dengan Volumen awal Maka F nya Yang tervolukulasi Ini 0,3 Sedangkan Derajat Volukulasi nya Sama dengan F Per F Hingga Sehingga F Hingga ini Kita bisa Peroleh F Per Derajat Volukulasi nya Maka kita Peroleh 0,2 Jadi itu Salah satu Contoh Untuk menghitung Parameter Suspensi Selanjutnya Bagaimana Hal-hal Apa saja Yang juga perlu Dipertimbangkan Dalam Formulasi Suspensi Selain yang Sudah pernah kita Bahas Di Bagian pertama Yang pertama adalah Wettability Jadi Kayak Pembasah partikel Kita tahu Misalkan Kalau kita punya Serbu Kita Larutkan di air Ataupun di Pelarut Atau pembawa Itu Sebagian Biasanya Tidak Tidak Terdispersi Secara langsung Atau Biasanya Masih Mengambang Di Di permukaan Atau Tidak Terbasahi Sehingga Supaya Meningkatkan Wettability Jadi Supaya Ketika Didispersikan Langsung Ter Terjadi Suspensi Maka Diperlukan Namanya Waiting Agent Jadi Harus Dengan Penambahan Waiting Agent Nah Wettability Ini Bisa Dilihat Dari Sudut Kontak Antara Misalkan Dengan Powder Atau Disabuk Dengan Cairan Misalkan Kalau Dia Tidak Langsung Mengendap Atau Masih Mengambang Maka Dia Kontak Angel Ini Atau Sudut Kontak Bisa Lebih Dari 90 Derajat Dan Itu Biasanya Kalau Pelarut Polar Maka Itu Cenderung Berarti Ini Hidrophobic Jadi Tidak Larut Di Pelarut Atau Susah Larut Sehingga Untuk Supaya Dia Bisa Larut Maka Supaya Atau Sudut Kontaknya Ini Bisa Lebih Kecil Dari 90 Maka Nanti Ditambahkan Wetting Agent Supaya Tidak Mengambang Lagi Ketika Didispersikan Jadi Tidak Mengambang Di permukaan Tapi Langsung Larut Kedalam Atau Terjadi Suspensi Kalau Kontak Sudut Kontaknya Semakin Kecil Maka Ini Lebih Hidrophilic Atau Polar Kalau Kontak Ini Semakin Membesar Maka Berarti Dia Semakin Hidrophobic Atau Nonpolar Nah Biasanya Bahan-Bahan Pembasa Atau Weighting Agent Itu Berupa Surfaktan Kita Tau Surfaktan Kemarin Di Perkulian Lain Sudah Dibahas Untuk Menurutkan Tegangan Permukaan Terus Ada Glycerin Ada Propylene Glicol Dan Macam Macam Nah Dengan Penambahan Weighting Agent Ini Ini Agent Pembasa Atau Weighting Agent Ini Pada Sebelum Penambahan Weighting Agent Ini Tegangan Permukaannya Sangat Besar Sehingga Tadi Tidak Ada Surface Ada Tegangan Permukaannya Tinggi Sehingga Tidak Susah Untuk Larut Maka Dengan Penambahan Surfaktan Ataupun Berupa Weighting Agent Yang Lain Ini Maka Akan Menurunkan Tegangan Permukaan Pada Sistem Ini Sehingga Terjadi Serkensi Yang Baik Yang Kedua Adalah Setelah Terjadi Terdispersi Dengan Baik Misalkan Antara Serbu Atau Bahan Obat Dengan Medianya Selanjutnya Fokulasi Yang terbentuk Bisa Dikontrol Supaya Sedimen 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 Ketika Terbentuk Sedimen Sedimen Bisa Diredispersi Bisa Diredispersi Atau Bisa Didspersi Kembali Dengan Pengocokan Jadi Kalau Sudah Dibiarkan Nanti Terjadi Sedimentasi Lalu Dengan Pengocokan Kembali Dia Akan Membentuk Suspensi Kembali Jadi Harus Di 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 Kontrol Salah Satunya yaitu dengan penambahan agen flokulasi namanya atau flokulation agent dengan penambahan berupa elektrolif untuk mengurangi elektrik barier antar partikel-partikel sedimen jadi kalau sebelumnya kita misalkan kita punya suspensi terus kita diamkan maka dia akan membentuk sedimen atau endapan dan partikel-partikel itu partikel-partikel dispensi itu akan turun turun ke bawah nah biasanya kalau dia terjadi endapan sebagian seperti pada deflokulasi dia akan membentuk keking atau kayak endapan keras yang sulit untuk dijadikan suspensi kembali kalau dengan pengocokan biasa sehingga dengan penambahan elektrol ini maka yang tadinya partikel-partikel itu bergabung membentuk endapan yang keras maka dikurangi supaya dia elektrik bariernya dikurangi antara partikel-partikel itu sehingga tidak melekat dengan keras jadi dengan pengocokan saja dia jadi lepas kembali itu dengan penambahan elektrolit penambahan ini akan menurunkan zeta potensialnya dari partikel-partikel suspensi itu contohnya misalkan jadi zeta potensial itu satu kalau disini contohnya adalah bismut subnitrat jadi partikel ataupun senyawa bismut subnitrat itu dia cenderung lebih positif jadi banyak charge positifnya jadi cenderung elektrik zeta potensialnya cenderung positif karena di strukturnya banyak yang positifnya sehingga dia karena sama-sama positif semuanya maka ketika didiamkan maka ini akan mengumpul menjadi satu dan membentuk endapan keras seperti ini kaking bentuk kaking seperti itu disini kita lihat zeta potensialnya positif dengan positif nah dengan penambahan agen flokulasi berupa potasium posfat ini maka potasium posfat ini cenderung mengandung negatif posfatnya jadi posfat ini mengandung charge negatif sehingga yang disini semakin banyak penambahan konsentrasi dari agen flokulasinya maka yang ada penambahan negatif disini charge negatif sehingga yang tadinya sangat positif menurun atau bisa seimbang ada positif dan ada negatifnya akibatnya akibatnya adalah zeta potensialnya akan menurun karena tadi ini hanya positif sekarang sudah ada ion-ion negatifnya dari posfat ini sehingga tidak lagi terjadi mengingat kayak tidak lagi terjadi endapan yang keras seperti ini jadi lebih seimbang antara ini jadi partikel-partikel suspensinya sekarang ada yang positif dan negatif jadi lebih seimbang namun kalau konsentrasi agen flokulasinya semakin ditambahkan atau melebihi dari optimum condition jadi pada kondisi optimum maka yang awalnya disini sudah seimbang antara positif dan negatif charge-nya maka nanti akan lebih cenderung negatif sehingga kalau charge-nya sama dia akan berkumpul kembali membentuk endapan yang keras antara negatif jadi sama-sama negatif yang disini cenderung positif jadi ngumpul yang positif semua dan disini yang negatif ngumpul semua negatif jadi terjadi endapan kodis ini dia tidak terjadi endapan keking karena anggap kekuatan antara positif dan negatifnya sama jadi tidak terjadi tolak menolak tidak terjadi endapan yang keras kalau kita lihat pada zeta potensial ini mendekati 0 ini maka F volume sedimentasinya ini relatif optimum di di area sini jadi volume sedimentasinya di sekitar 0,06 seperti ini jadi itu dengan penambahan agen volkulasi berupa larutan elektrolit nah yang kedua bisa juga dengan penambahan surfaktan tadi yaitu dengan menurunkan tegangan permukaannya dan yang ketiga itu dengan penambahan senyawa polimer hidrofilik dimana ini juga berfungsi sebagai pelindung dari koloid contohnya disini dengan penambahan polimer ini polimernya yang kayak rantai ini rantai panjang polimer maka rantai polimer ini akan terabsorpsi di permukaan partikel suspensinya sehingga membentuk bridging kayak gini jembatan antar partikel partikelnya namun ini tidak rentan untuk membentuk caking selanjutnya yang harus diperhatikan pada formulasi suspensi adalah reologi dimana suspensi yang ideal memang harus mengalir jadi tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental jadi karena kalau terlalu kental nanti akan sulit proses penuangannya maka juga harus tetap diperhatikan pada optimum kondisi optimumnya harus bisa mengalir selama pengocokan dan juga bisa mengalir pada penuangan dan penyebarannya nah sekarang ini adalah formula umum perakikan sediaan suspensi pembuatan suspensi yaitu ada bahan aktif obatnya bisa berupa padatan bahan bahan pensuspensinya ada bahan tambahan dan bahan pembawa atau media cairnya nah bahan obat itu bisa dari yang tidak larut atau merupakan hasil dari endapan dari reaksi kimia itu bahan aktifnya bahan aktif obat sedangkan pensuspensi adalah untuk meningkatkan atau memperbesar viskositas dari cairan pembawa jadi untuk meningkatkan viskositasnya tadi sedangkan yang ketiga yaitu bahan-bahan tambahan bisa wedding agent atau pengawet ataupun manis mungkin dan lain-lain jadi untuk rasa dan segala macam sedangkan cairan pembawa adalah medium pendispersinya bisa air bisa alkohol kebanyakan umumnya adalah air nah pada setelah kecil untuk menghaluskan bahan yang akan dibuat suspensi itu bisa menggunakan mortar seperti ini campur dengan penstabil dan medianya jadi untuk menghaluskan bisa menggunakan mortar untuk skala kecil namun skala yang lebih besar biasanya menggunakan ini namanya volmin untuk menghaluskan padatan ataupun dan juga menggunakan colloid min dan mixer untuk mencampurkannya jadi itu proses pembuatan atau suspensi atau ini untuk menghaluskan partikel yang akan dibuat suspensi saya kira begitu mudah-mudahan bermanfaat saya kira cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati